Sesuai dengan hasil Rooks PT LIB, klub bisa mengontrak 8 pemain asing tanpa syarat harus berasal dari negara manapun. Artinya, tak seperti musim lalu, musim depan tak ada kuota khusus untuk mengontrak pemain dari negara anggota AFC. Joel mengaku sudah mendapatkan 8 pemain asing untuk mengaruni musim depan. Dua di antaranya merupakan pemain asing arema musim lalu yang dipertahankan, yakni Julian Duevara dan Charles Lopolingoy. Pelatih berusia 57 tahun itu lebih suka dengan gaya sepak bola yang tidak mengutamakan kemampuan individual. Menurutnya, permainan 11 orang ini membutuhkan kekompakan. Joel menyadari arema memiliki gaya main khas malangan yang penuh dengan agresivitas. Menurutnya, gaya main tersebut tak perlu diubah, karena sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Sport Channel coba merangkumnya sebagai berikut. Pelatih arema ingin maksimalkan kuota pemain asing Pelatih arema, Joel Corneli ingin maksimalkan kuota pemain asing untuk Liga 1 2024 per 2025. PT Liga Indonesia baru LIB, mengizinkan setiap klub untuk mendaftarkan 8 pemain asing. Sesuai dengan hasil RUX PT LIB, klub bisa mengontrak 8 pemain asing tanpa syarat harus berasal dari negara manapun. Artinya, tak seperti musim lalu, musim depan tak ada kuota khusus untuk mengontrak pemain dari negara anggota AFC. Joel mengaku sudah mendapatkan 8 pemain asing untuk mengarungi musim depan. Dua di antaranya merupakan pemain asing arema musim lalu yang dipertahankan, yakni Julian Buevara dan Charles Lopolingoy. Delapan pemain asing kita sudah oke. Tinggal kita tunggu kedatangannya saja dan kita coba dalam sesi latihan, kata Joel. Dari delapan pemain asing yang dikontrak arema musim depan, ada dua yang merupakan pemain bawaan Joel Corneli. Hanya saja, pelatih asal Brazil itu masih merahasiakan nama-namanya. Joel sempat keceplosan menyebut nama William Marcilio, yang kini bermain di klub Liga Malta, Nakser Lyons FC. Sisanya, beredar kabar jika Lucas Triggery, Dalberto Luanbello, dan Tales Lira yang akan merapat ke skuad Simoedan. Dua pemain asing dari saya, yang lain bukan. Tapi mereka semua siap bekerja untuk arema, tandasnya. Dari Brazil, Joel Corneli tak paksakan Jogo Bonito khas samba di arema. Meski berasal dari Brazil, Joel Corneli tak paksakan gaya main sepak bola indah, Jogo Bonito khas samba di arema. Menurutnya, ada yang jauh lebih penting dari hal tersebut. Pelatih berusia 57 tahun itu lebih suka dengan gaya sepak bola yang tidak mengutamakan kemampuan individual. Menurutnya, permainan 11 orang ini membutuhkan kekompakan. Gaya bermain itu bisa dilihat dari permainan tim-tim yang dilatih Joel sebelumnya, seperti Etihad FC Jordania misalnya. Tak ada satu pemain bintang yang menonjol. Sepak bola ini merupakan olahraga yang lebih membutuhkan kekompakan. Bukan karena saya berasal dari Brazil lantas harus memainkan Jogo Bonito. Semua harus sesuai porsinya, kata Joel. Joel menyadari arema memiliki gaya main khas malangan yang penuh dengan agresivitas. Menurutnya, gaya main tersebut tak perlu diubah, karena sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Mantan pelatih Al Ain di Liga Uni Emirat Arab itu siap memberikan sentuhan sepak bola modern dalam permainan khas malangan tersebut. Transisi akan menjadi kunci utama permainan skuad Singoedan nantinya. Pertahanan kami harus lebih bagus. Setelah bisa bertahan bagus, harus bisa ambil bola, lalu menyerang dengan transisi cepat, tandasnya.